Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Emelie di Asta & Story Kali ini Kak Emelie mau bercerita tentang anak katak dan anak ular Mau tau ceritanya? Ikuti Kak Emelie terus ya Pada suatu hari di tengah hutan, tinggallah seekor ular yang sedang berjemur di bawah matahari Lalu datanglah seekor kodok Wibik, wibik, wibik Halo ular, sedang apa kamu di sini? Aku sedang berjemur katak Wah berjemur, apakah kamu bermain bersamaku? Boleh, ayo kita main bersama Lalu keduanya bermain bersama di hutan Kita bisa bermain apa katak? Ayo lihat aku, aku akan mengajarimu cara melompat-lompat Wibik, wibik, wibik Wah hebat sekali katak Sekarang giliran aku ya Aku akan mengajarimu cara berjalanku dengan perut Lihat ini Wow ular, aku ingin sekali bisa berjalan sepertimu Baiklah, hari sudah mulai sore Bagaimana kalau kita pulang terlebih dahulu dan besok kita bermain lagi? Tentu-tentu, jangan lupa ya, besok kita bertemu lagi di sini untuk bermain lagi Oke Ibu Lihat ini ibu Anakku, apa yang kamu lakukan? Aku berjalan seperti ular Ular? Iya ibu, tadi aku bisa bermain dengan ular di luar Ular? Kamu tidak tahu anakku bahwa ular adalah hewat yang amat jahat Kamu bisa saja dimakan oleh ular Maafkan aku ibu, aku tidak tahu Baiklah nak, besok jangan sampai kamu bermain dengan ular lagi ya Ibu takut kamu dimakan oleh ular nak Baik ibu Ibu Lihat aku ibu Aku bisa melompat-lompat seperti ini Apa yang kamu lakukan anakku? Aku habis belajar melompat seperti katak tadi ibu Kamu bermain dengan katak? Iya ibu Tadi aku sedang bermain dengan katak dan katak itu mengajariku melompat-lompat Anakku, tidakkah kau tahu bahwa keluarga kita itu sangat bermusul dengan katak? Seharusnya kamu harus makan katak itu dengan lahap Karena katak adalah makanan kita Lalu apakah aku bersalah ibu? Ya tentu saja Kamu tidak boleh bermain dengan katak itu lagi ya Ingat pesan ibu Kalau kamu bertemu katak lagi Kamu harus memakannya dengan lahap Baiklah ibu Keesokan harinya katak dan ular sama-sama tiba di hutan Sebenarnya mereka ingin sekali bermain bersama lagi Tapi keduanya mengingat apa yang dipesankan oleh ibu masing-masing Jadi mereka hanya bisa melihat dari kejauhan Ular! Aku mau bicara padamu Kemarin ibuku bilang bahwa ular adalah pemangsa katak Ibuku bilang bahwa aku tidak boleh bermain denganmu lagi Betul sekali katak Kemarin juga ibuku bilang bahwa katak adalah musuh dari keluarga ular Tapi aku masih mau bermain dengan kamu Ya sama aku juga masih mau bermain dengan kamu Aku masih mau bermain dengan kamu Asalkan kamu jangan jahat ya sama aku Oke deh aku tidak akan jahat kepadamu Yuk kita main lagi Ya kita main lagi Yeayy Pada saat sedang asyik bermain Ibu katak dan ibu ular tiba-tiba datang Katak! Apa yang kamu lakukan dengan ular? Ibu sudah pernah bilang Jangan pernah bermain dengan ular lagi Karena ular itu jahat Dan bisa saja ular ini memakanmu katak Ular! Kenapa kamu masih bermain dengan katak? Keluarga katak adalah musuh dari keluarga ular Jadi begini ibu Aku telah memutuskan untuk bermain dengan ular Karena ular tengah berjanji bahwa ia tidak akan memakanku Apakah ibu tidak percaya? Baiklah Gua akan percaya padamu Nah semenjak saat itu Keluarga katak dan keluarga ular saling bersahabat Nah adik-adik Seru kan ceritanya? Kalian harus seperti katak dan ular ya Yang selalu bersahabat Tanpa melihat perbedaan Ikuti ke amir terus ya di Astayan Story Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah! Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya